Bahkan kalau mau jujur kita sebut lagi Kaisang itu sebenarnya Ini sebagai antisipasi Skenario kedua, kalau deadlock Deadlock dalam arti di Tuan Kamil dan Golkar Gak mau di Jakarta Harus ada second plan-nya dong Kenapa Kaisang gak dimajukan sebagai calon gubernur? Kenapa hanya diproyeksikan Sebagai calon wakil gubernur? Bagi saya, baju yang dikenakan Oleh Mas Kaisang itu kekecilan Kalau hanya sebatas calon wakil gubernur Otomong partai Suara dipilek di Jakarta signifikan Jakarta Dan anak presiden Masa iya calon wakil gubernur? Anak presiden sampai 20 Oktober 2024 Betul, tapi per hari ini Sampai kandidasi Magnet sebagai anak presiden penting Ya kalau memang faktor anak presiden gak penting Kenapa Kaisang dikaitkan dengan kilkada Jakarta? Artinya apa? Jadi sekalian ingin memajukan Kaisang Mumpung ada kesempatan maju Melalui putusan MA Sekalian aja calon gubernur ini sebagai exit plan Kalau Ritwan Kamil dan Golkar Gak bisa dipaksa untuk Sekaligus menghormati orang-orang Sudah berjuang keras di FA ya? Betul Betul Kalau saya justru melihat Kalau Ritwan Kamil Sama Anies Baswedan bertanding Ini gak beach match Dua orang ini berkawan Mbak Hangat, akrat Jangan-jangan mereka ini sering weawean Tiap hari itu Ya tidak ada rivalitas yang cipernya personal Tapi beda kalau Kaisang yang maju Mbak Ini personal Personal dalam arti Kaisang ini adalah Jokowi Kaisang ini kekuasaan politik saat ini Kalau head to head dengan Anies Jadi big match Itu akan menjadi Kalau Anies dan Kaisang head to head ya? Anies sama Kaisang Sampai jumpa